Dipersembahkan oleh Pemirsa Anda masih bersama saya dalam 60 Minutes with Menpora Jainuddin Amali. Pak Menteri, ini sport sains penting sekali. Kita lihat Tiongkok itu sudah berapa tahun terakhir, mungkin satu dekade terakhir, itu selalu nomor satu olimpiade. Ketiga tahun 2000-an berapa ya, itu menjadi tuan rumah olimpiade. Sapu, persis semua jenis olahraga. Dan mereka mungkin karena ada yang utara, ada yang tinggi besar mancung, ada yang macam-macam. Jadi mereka semua jenis atletik, jenis olahraga, semua mereka juara. Nah tetapi kalau dengan sport sains tidak hanya mengandalkan bakat alam. Jadi olahragawan itu tidak cukup dilahirkan tapi juga dibuat. Bagaimana nih penjelasannya? Ya, jadi kenapa pentingnya sport sains mendampingi pembinaan olahraga kita? Karena kita tidak mungkin mengandalkan pada sorsis saja tanpa kita olah dengan baik. Sumbernya kita luar biasa, bakat alam luar biasa. Sudara-sudara kita yang dari timur itu daya tahannya luar biasa karena memang alamnya. Kemudian yang dari barat juga keterampilan secara tekniknya juga. Nah ini kan kita tidak pernah jahit, tidak pernah di pabrik. Maka saya berpendapat kalau kita mau berprestasi maka harus by design. Tidak bisa by accident. Kalau by design itu akan terstruktur pembinaannya. Nah, 6 tahun dia masuk kemana? Setelah usia SD, kemudian SMP, SMA. Kalau kita pakai ukuran usia sekolah ya. Kemudian perguruan tinggi. Kan rata-rata peak performance seorang atlet itu di usia 23, 24, 25. Itu peak ya? Iya, peaknya di situ. Nah, ini harus kita design. Sekarang anak-anak yang usia berapa yang kita harapkan nanti akan berprestasi di tahun berapa. Dan gitu ya. Nah, memang ini tidak murah. Nah, tetapi kalau semua orang peduli terhadap kebutuhan ini, saya punya keyakinan kita bisa. Kita beberapa kali masuk di Olimpiade sempat juara. Setelah itu putus. Kemudian sekian tahun, ada lagi muncul. Setelah itu putus. Saya beri contoh, sekarang kita punya juara dunia lari. Anak kita junior dari NTB, lalu Muhammad Zohri. Almarhum Bapak Hassan itu mengatakan ini harapan kita ke depan. Tetapi setelah Zohri, apakah di bawahnya ada? Tidak ada. Karena kita tidak persiapkan. Petinju juga sama ya? Ya, Petinju juga sama. Nah, Pak Jokowi, Pak Presiden itu sebelum COVID-19 sudah memberi arahan kepada saya. Coba kita prioritas untuk cabang-cabang potensial kita yang di Olimpiade. Bulu tangki sudah pasti. Kemudian olahraga-olahraga. Termasuk tinju. Tinju ini sebenarnya kita punya potensi. Tetapi di nomor-nomor yang bawah ya. Jangan yang kelas berat ke atas. Tapi karena pembinaannya kita seperti sekarang, akhirnya tidak bisa menghasilkan. Nah, sport science bukan hanya ukuran-ukuran yang tadi. Gizinya, proporsi, nutrisi yang diberikan usia segini itu berapa. Usia segini berapa. Dan nutrisi untuk berbagai cabang olahraga berbeda. Kita kan menganggap sama saja. Tidak. Sport science mengatakan bahwa kalau olahraga ini porsinya seperti ini, olahraga ini seperti ini. Porsi dan jenisnya. Jenisnya. Berapa kalori yang dibutuhkan. Secara umum ada hitungan kalorinya. Tetapi apa yang dibutuhkan? Karena kan misalnya pemain sepak bola kakinya yang lebih dikuatkan. Pemain poli, basket, tangannya. Tinju tangan. Walaupun ini juga menentukan. Jadi itu hanya sport science yang bisa. Mengarahkan itu. Tidak bisa dikira-kira. Sekarang ini dari gagasan yang begitu indah. Implementasi bagaimana? Pertama, bagaimana menemukan anak-anak berbakat berbakat umur 6 tahun. Karena untuk mencari anak-anak berbakat pemain satu jenis olahraga, sepak bola saja, harus keliling Indonesia. Jadi tidak gampang. Nah ini berbagai jenis olahraga. Berbagai cabang. Nah ini bagaimana mengerahkan orang untuk pergi mengetes anak-anak Indonesia. Harus ada pemerhatan juga dari Sabang sampai Merauke. Nah itu bagaimana? Bagaimana menemukan mereka pada umur 6 tahun dan setelah menemukan orang yang berbakat, nah bagaimana mereka pembinaannya? Apakah nanti dormitori, harus ada asrama, pendidikan, atau bagaimana? Oke, pertama kita harus fokus cabang mana yang potensial buat kita. Harus pilih ya? Ya, nggak bisa semuanya. Seperti arahan Pak Presiden. Tapi yang namanya mother of sport, yaitu atletik, harus ya? Lari, lompat, lari, lompat, lempar ya? Ya, betul. Kan yang wajib di Olimpiade itu atletik, gimnastik, ya, senam dan banyak nomornya. Kemudian akuatik, gitu. Kemudian arseri, panahan. Itu ada selalu, gitu. Nah, tetapi kita lihat kemampuan kita ada nggak di situ. Dari sini, tidak boleh juga kita paksakan, walaupun itu memang wajib. Kita belu tangkis menjadi andalan kita, dan setiap Olimpiade kita masuk. Dan syukur sekarang sudah dipertandingkan secara kontinu. Itu masuk. Dan beberapa cabang olahraga lainnya yang kita andalkan. Nah, bagaimana supaya kita bisa lihat, ini harus ada penjaringan dari bawah. Dari mana dapatnya? Dari sekolah. Dari sekolah. Harus lewat sekolah, ya? Harus lewat sekolah. Dulu ingat, zaman kita dulu, itu kan ada pertanding, ada kelas meeting, ya. Sekarang udah nggak ada. Betul, Pak. Ya, pertandingan antarkelas, kemudian juara ini mewakili sekolah di kecamatan-kecamatan kabupaten-kabupaten provinsi. Itu hilang. Dan infrastruktur, lapangan bola harus ada. Iya. Lapangan sepak bola, voli, masker, siap, atletik. Betul. Dan itu harusnya juga menjadi kewajiban pemerintah daerah. Nah, dari situ kita mendapatkan talenta. Kemudian bagaimana mereka setelah terkumpul, bakat atau talenta ini, kita tempatkan di satu tempat. Sekarang kami punya, yang dulu kalau Pak Primus pernah dengar namanya SKO Ragunan. Ragunan, ya? Nah, menghasilkan banyak atlet. Masih nggak itu? Ada, tapi sekarang kami pindahkan ke Cibubur. Karena Ragunan itu punya DKI. Sekarang sudah dipakai sendiri. Oh, DKI, ya. Iya. Jadi, mereka kita bawa ke Cibubur. Saya beri contoh. Kalau Pak Primus satu waktu ada ini bisa mampir. Kita punya latihan untuk angkat besi. Itu tidak seperti tempat-tempat lain yang mewah. Saya pertama, setelah jadi Menteri, kemudian saya ke situ. Ini apa saya tahu? Saya pikir bengkel. Sangking sederhananya. Tetapi, yang seperti itu. Kemarin, delapan juara dunia junior angkat besi. Dari situ, ya? Tujuh dari situ. Dengan peralatan sederhana, dengan ini, kita bisa menghasilkan. Nah, setelah ada mereka, kemudian kita akan pusatkan. Oke, usia SD masih kita biarkan dulu di tempatnya masing-masing. Begitu SMP, kita ambil. Sekarang sudah ada. SMP, kita taruh di Cibubur. Kemudian, sampai SMA. Nah, dia mendapatkan pelajarannya bagaimana? Kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan DKI. Mereka datang mengajar. Cuma ada satu masalah. Dan saya sudah lapor Pak Presiden. Anak-anak atlet kita, masih diberikan pelajaran. Lalu, kurikulum sama dengan yang lain. Bayangkan, besok dia ujian. Hari ini dia bertanding. Satu hancur, satu jemblok. Pasti. Saya datang, apa, belajar Pak? Geografi. Ya, begitu-begitu. Iya, Pak. Jadi, harus... Ada kurikulum khusus buat mereka? Harus ada kurikulum. Dan di tempat-tempat lain, di Amerika sudah. Sudah, sudah seperti itu. Saya ngobrol dengan profesor-profesor olahraga. Dia bilang, Pak Menteri, enggak usah banyak-banyak. Tiga yang utama saja, yang lain variasi. Yang pertama adalah matematik. Karena seorang atlet harus punya kemampuan mengambil keputusan dalam sekian detik. Selain poin bola, dia mau bawa, dia ke kiri, dia ke kanan, atau dia ke belakang. Itu enggak ada waktu. Sekian detik dia harus. Sehingga kemampuan... Kalau masa kita bilang berhitung, bisa berhitung. Betul. Ya, pelajaran berhitung kita. Iya, disitu. Jadi, dia harus punya kemampuan itu. Yang kedua adalah bahasa. Iya. Minimal bahasa Inggris. Mohon maaf, rata-rata kelemahan para atlet kita di bahasa. Iya. Saya pernah menyaksikan sendiri. Ada satu kejuaraan saat pertandingan. Dikasarit. Asli kasar. Enggak bisa ngomong. Enggak bisa ngomong. Karena wasitnya kan bahasa Inggris. Nah, begitu harus. Ada pengalaman, saya tidak perlu sebut. Sudah kita siapkan biaya, mau kita kirim ke Amerika. Enggak berani pergi sendiri. Harus damping satu pentadjumah, satu asisten pelatih. Kan di dalam biaya kita apa namanya? Enggak ada itu. Nah, bahasa. Atlet apapun, kalau dia sudah mulai kita kirim ke luar negeri, bahasanya harus kita berbuat. Dan yang komponen besar yang ketiga adalah karakter. Nah, itu penting, Pak. Kita mental agak lemah, Pak. Iya. Itu kan kaitan yang disiplin. Iya. Disiplin. Besok bertanding, malam ini ngeluyur. Betul. Kemarin ada timnas kita yang bagus. Dua orang. Oleh Coach Sintayong dicoret. Terlambat bangun. Nah, itu dia. Orang Korea. Luar biasa. Terlambat bangun, terlambat tidur berarti. Iya, pasti. Dicoret. Sebagus apapun Anda kalau nggak disiplin, coret. Nah, itu kita akan bangun. Namanya bentuk kita bangun. Nah, disitulah perlunya grand design. Betul. Nah, ini menurut saya dari pendidikan dasar ya berarti 4-6 tahun. Berarti guru-guru olahraga yang dididik di universitas jurusan olahraga itu harus kuat. Betul. Jadi betul-betul ada guru olahraga ya. Betul. Harus. Guru penjas dulu. Julu, betul. Iya. Pendidikan just money kan. Jaman kita dulu. Pemirsa, kita jeda dulu dan kita akan kembali berdiskusi dengan Menpora. Jangka pemana, kami segera kembali. Dipersembahkan oleh